Sementara telah dibukanya pariwisata Bali tahap 2, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk memberi perhatian lebih membantu Bali agar segera bangkit. Dan berikut cuplikan pesan dan harapan dari sejumlah pembantu Presiden untuk Bali yang kita cintai. Swastiastu, sebatuan Bali sarang sami, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Ancaman gering agung COVID-19 belum juga berakhir. Kehidupan ekonomi pun masih sangat sulit. Ngiring lunasi cering ide sang yang wadiwasa, ide betara sami, Mangde Ratu Ide Dane Sarang Sami memulihkan keselamatan. Lunasi cering, Mangde Ratu Ide Dane Sarang Sami semua mampu melewati tantangan yang berat ini. Segera bangkit dengan semangat baru, dengan spirit baru, menjadi Bali yang lebih kuat dan Bali yang lebih baik. Hari wisata Bali, ekonomi Bali harus bisa kita tingkatkan. Dan saya yakin, masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada sebaik mungkin agar segera bangkit kembali. Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan ekonomi melalui berbagai program stimulus yang salah satunya diprioritaskan untuk menggerakkan UMKM di destinasi wisata termasuk Provinsi Bali. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 695 triliun, di mana Rp 240 triliun tersebut dialokasikan untuk insentif usaha, khususnya untuk UMKM di seluruh Indonesia termasuk UMKM yang berada di Bali. Bali memiliki keunggulan yang paling utama adalah budaya masyarakatnya, sistem adat, sehingga pengendalian masyarakat untuk menangani penularan relatif dapat lebih mudah karena sistem budaya dan sistem adat. Bali cepat bangkit dari pandemik COVID-19, kehidupan bisa kembali normal dan tentunya juga aktivitas ekonomi bisa berangsur pulih kembali dan tentunya warga Bali bisa menjadi kembali hidup dengan tenang, dengan sejahtera. Saya yakin masyarakat Bali segera dapat bangkit, seperti krisis-krisis yang pernah kita lalui bersama. Ayo kita mulai dari diri sendiri, untuk membantu keluarga, teman, dan kerabat. Saya yakin dengan gotong royong, Bali dan Indonesia bisa bangkit dari pandemi. Mari kita bekerjasama, satukan langkah untuk bangsa, agar pandemi ini dapat segera teratasi dan perekonomian tumbuh, seperti sedang berangkat. Bali maju, Bali bangkit. Bali segera pulih dan bangkit, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat Bali pun meningkat, lancar, dan sejahtera. Saya berpesan agar seluruh masyarakat Bali tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya bahwa Bali akan bangkit kembali. Selamat berjuang dan kami yakin Bali akan segera bangkit. Kita punya kesempatan besar di depan untuk memajukan Bali dan dalam keadaan seperti ini, kita tentu tetap bekerja produktif, aman, dan menegakkan protokol kesehatan. Kembalilah baliku, Balimu, Bali kita semua, untuk Indonesia Maju.